Kalau kalian butuh akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2 Disini menyediakan berbagai macam game seperti OPPR, Kenshin Impact, dan masih banyak lagi guys Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2 Linknya buat taruh deskripsi Balik lagi di game One Piece Bandiras Ya, kita keterangan event baru yaitu event Jugong ya Don Jugong, ya itulah pokoknya ya Jadi ada CP baru, nanti gue kasih tips-tipsnya dan kita bakal bahas Apa aja yang gue alamin di season 100 ya Ya, kita curhat-curhat bentar lah Oh, ini udah gue ambil-ambil ya Udah gue klaim-klaim ya, RD-nya lumayan Mari kita lihat season recap Nanti kita bahas guys Tentang event yang baru ini, oh Rint 2-3 Ini gue baru pertama kali ini loh, niat nge-push ya Gue baru pertama kali ini niat nge-push ya Oke, lihat biasanya cuma 300 ya 300 atau 200 biasanya Baru-baru kali ini sampai 400 Oke, emang isinya pake Big Mom semua Rata-rata emang pake Big Mom Oke, yaudah itu aja untuk season recap ya Kemudian, apa namanya, ada medal event Ini worth it guys Ini worth it kalian bikin Kenapa? Karena setiap rate-nya itu langsung bintang 3 Cocok banget buat support kalian ya Terserah, lu mau bakar palu atau apa silahkan ya Selama lu butuh medal buat support Kalian wajib bikin ini cuy Daripada lu bikin medal yang satunya Bartolomeo ini, ini secukupnya aja ya Atau mungkin mentaran-mentaran aja ya Bikin 3-3 gitu, itu aja udah cukup cuy Tapi kalau ini kalian wajib bikin Sepenuhnya ya Atau mungkin yang penting Partimu nanti Medalnya udah B9 semua Iya cuy, ini worth it banget ya Jangan sampai kelewatan medal ini ya Nanti fungsinya kayak gini guys Nanti fungsinya kayak ini ya Mana ya Nah Ini buat support aja ya Nanti sininya bintang 3 semua Jadi itu wajib kalian bikin ya Jadi nanti support kalian Medalnya udah bagus Nggak ada lagi Pakai medal bintang 7 atau bintang 6 Yang bikin persenannya kecil ya Jadi Itu wajib kalian bikin ya Oke Kemudian Apa namanya Apakah worth it Untuk Apakah worth it Untuk bakar Palu Worth it banget Kalau kalian butuh ya Kalau kalian butuh itu worth it banget sih Kalau gue paling bakar palu Gini ya Gue sisain 12 jam Supaya nanti Bakal keambil ya Jadi gue nggak bakal Apa Gue nanti nggak bakal kelewatan Biasanya sih gitu ya Pokoknya gue Kalau pas lagi login Nanti bakal gue cek Oh ternyata kurang Langsung ambil gitu guys Oke Udah habis ya Kemudian Jangan lupa Dapetinnya dari mana Dari rice bowl ya Jangan lupa dituker-tukerin coy Nanti kalau udah mentok ya Lo bisa tuker yang ini Tapi saran gue Habisin hadiah yang lain dulu ya Habisin hadiah yang lain Lo bisa tuker jugon Atau mungkin lo tuker gaimon ya Bang dapet ini dari mana Dari challenge battle ya Mirip-mirip boss battle Challenge battle nya mirip-mirip boss battle ya Kemudian Kita tinggal nge-craft ya kan Eh belum diambil Sorry guys Kemudian kita tinggal nge-craft Nah Iya juga gampang Gampang banget ya Oke kita craft 3 biji lagi Iya pokoknya tuker-tukerin itu aja Worth it banget cuy Apalagi kalau buat akun baru Yang nggak punya medal bintang 9 Ya itu buat support dah Aman sentuh saya itu Udah nggak pusing-pusing ya Kalau mau bakar palu Silahkan Kalau nggak mau Ya nggak apa-apa ya Kalau gue santai-santai tipis aja Karena medal gue juga udah banyak ya Yang penting gue build duluan Gitu aja guys Oke kemudian Jangan lupa kelarin misi ya Jangan lupa kelarin misi Ini bukan Ini yang jugong ya Jangan lupa kelarin misi yang ini guys ya Jangan lupa kelarin misi yang ini Jadi kalau kalian main rush battle ya Usahakan satu warna Seperti selalu gue ingatkan Mirip-mirip boss battle ya Usahakan satu warna Supaya kalian bisa ambil hadiahnya Kalau nggak satu warna Kalian nggak bakal ambil hadiahnya guys Jadi ini harus satu warna ya Jangan lupa Kalau main rush battle itu satu warna Kemudian gimana cara poinnya banyak Yuk kita mainin yuk Yuk kita mainin Dan jangan lupa ya Supportnya dibikin yang nambah persen Ada yang main kan nih Kalau main sama temen nambah skor juga ya Jangan lupa Kalau main sama temen tambah skor Jadi Ya usahakan add-add temen kalian sih ya Oke ini ya Di auto select Nah nanti lo pencet Nanti bakal keluar persen-persen ini ya Untuk tim biru Gue saranin pakai Si Kono Senso ya Soalnya jangkauan serangannya itu cukup luas Ini worth it banget Kono Senso ya Itu untuk tim biru Nanti tim merah, tim hijau Kita ganti cap lagi ya Sementara tim biru dulu guys Oke kita pasang medal Oke nice Iya cepet-cepetan attack sih Ya banyak-banyakan ngekill Jadi kalian emang butuh Butuh apa Kalian emang butuh ini ya Kalian emang butuh Apa Area Serangan area Apakah kalian kepikiran Siapa aja serangan area ya Ya nanti kita bahas Yang jelas Kalau tim biru Saran gue tuh pakai si Kono Senso ya Pakai Dovi bisa ya Masalahnya Kalau lu pakai Dovi Kalau skill 1 nya cooldown Kan skill 1 nya kan yang area ya Kalau skill 1 nya cooldown Itu bakal Bakal susah ya Jadi Kalau lu punya Kono Senso Pakai Kono Senso Kalau gak ada Kono Senso bang Pakai serangan-serangan yang area Gue gak apal sih Pokoknya serangannya itu Jangkauannya luas Ya mungkin bisa relay Pakai skill 1 muter Itu kan juga area kan Pokoknya yang area-area lah Kalau basic attack nya bisa area Ya lebih bagus ya Gue gak apal Masalahnya Oke kita di mapalabasta Ini banyak-banyakan ngekil ya Kalian harus tetap berkompetisi Kalian harus tetap berkompetisi Oke nah kita kan musuhnya jauh kan Tinggal kita shred Nah itu gunanya Serangan area Jangkauannya luas ya Kalau bisa Kalau bisa ini Lebih luas Lebih bagus ya Tinggal cepet-cepetan ini ya Tinggal banyak-banyakan ngekil ya Pakai hakku bagus Bisa kayaknya ya Serangannya luas Kalau kalian punya Kalau kalian punya Pakai hakku buat juga bisa ya Wah gila gue kalah cepet guys Oke nice Gue dapet Ya pokoknya ini memang kompetisi sih Banyak-banyakan ngekil sih Oke oke kita kill Kita kill Tapi kalau gue sih Kinian buat 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 gacah hakku Baik sih Oga banget ya Sayang RD-nya Ya tapi kalau kalian punya hakku Bisa buat Buat CP kinian Worth it di hakku Oke nice Kita tinggal kesini Nice Oh lihat cepet sih Oke nongol lagi Bagus Bagus Aduh kalah cepet cuy Oke sip Wah sponnya disini Kurang ajar Kalah cepet coy Atau mungkin Yang lompat-lompat Kayaknya yang Yang ngeblik-ngeblik Juga bisa Jadi bisa cepet Sampai Selain serangan jauh Dia juga bisa Lompat-lompat Oke sip Kayaknya Hakubah sih Yang paling banyak ya Oh Roger ternyata cuy Gila Roger ngekill yang mana cuy Dia stay ya Kayaknya ya Oke jadi gitu ya Jadi emang Lu harus punya skill area ya Atau paling gak Ya cepet-cepetan ngekill lah Nah Yang tim Ijo Itu bener Roger ya Roger soalnya Kamusari ya Itu langsung rata Jengusunya cuy Jadi gitu guys Pokoknya sih Kalau kalian gak diganggu Kalau kalian gak rebutan ya Gue rasa kalian skornya bisa banyak Kalau kalian gak rebutan Kalau gue tadi kan rebutan ya Kalau gue tadi rebutan sama Hakubai Itu sih Si Roger enak banget tuh Gak rebutan kayaknya ya Ya nanti kita coba Nanti kita coba Stay di satu tempat ya Kali aja bisa cuy Oke jadi ini ya Ini kalau lu ngekill makin banyak Kalau lu ngekill makin banyak Poinnya juga bakal makin banyak ya Oke yuk kita lanjut Kita lanjut pake tim Ijo ya Kita lanjut pake tim Ijo Oke cuy gue lupa kasih penjelasan cuy Untuk apa namanya Untuk hadiahnya ya Untuk hadiahnya itu agak aneh ya Rank atas dapet critical Yang rank bawah dapet HP buat attacker ya Apakah worth itu untuk dikejar? Kalau pendapat gue sih Untuk critical gak worth it Tapi kan masalahnya Boss battle ini bagus ya Kenapa? Soalnya dia ngasih fragment dropnya ya Iya cuy Hadiahnya agak enggak banget ya Soalnya ketika lu main boss battle ini Lu dapet fragment Otomatis boost 4 Car kerocok kalian bisa lebih cepat ya Jadi sih pendapat gue worth it worth it aja ya Tapi kalau kalian mau ngejar HP buat attack ya Kalau kalian mau ngejar HP buat attack ya Nah yaudah gak usah di boost ya Kalau kalian emang ngejar HP buat attack Tapi kalau kalian enggak ngejar ya Kalian pengen cepat boost 4 Silahkan ya worth it banget cuy Buat ngabisin tiket Atau mungkin lu bakar RD buat peti Ya itu worth it banget Oke kita coba pake roger ya Kita coba pake roger guys Roger Oden Ya emang-emang rebutan sih Agak susah guys Oke kemudian modalnya kita pake ini aja Kalau kalian pengen top up murah dan terpercaya Langsung aja ke Kianus Store guys Disini menyediakan berbagai macam game Seperti OBBR Captain Tsubasa Dan masih banyak lagi ya Dan disini juga banyak banget promonya Jadi gak usah khawatir ya Langsung aja cek linknya di deskripsi guys Oke sih kita coba ya Mungkin tadi kayaknya gua terlalu rebutan ya Terlalu rebutan sama si Hakuba Roger nya bisa dapet Berapa tadi? 300 loh Gila sakit banget guys Roger nya 300 Ya gak masuk akal Tapi untungnya hadiahnya jelek ya Jadi gua gak terlalu minat cuy Gua gak terlalu minat CB nya ya Ya gua habisin tiket seperlunya aja lah Gak perlu sampai bakar-bakar ya Oh gak ada cuy Hakubanya je Gua kenapa bakal ada Hakuba ya Dan untuk tongkrongan yang spawn banyak yang mana Gua masih belum hafal Sorry banget ya Mungkin nanti kalian bisa tanya-tanya lagi ke depannya ya Bang 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 tongkrong yang enak dimana bang? Di boys battle ini bang? Nah ntar gua jawab kalau udah ketemu ya Untuk sementara belum ketemu guys Gua masih capai habis kejar liga ya Iya cuy habis-habis kejar liga masih masih capek Wok 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 Oke langsung ke kanan ya ada merah-merah kita kejar Merah-merah poinnya banyak cuy Semoga gak kalah cepet cuy Aduh kalah cepet Iya kalah cepet cuy Iya cuy emang harus cepet cepetan ya Oke yang ini Oh iya bingung juga bisa ya Jangkauannya luas guys bingung Bener-bener-bener Ayo cuy Bingung jangkauannya luas Oh nih 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 Banyak nih Wah langsung rata Tapi kalau bingung nunggu cooldown ya Yang lama nunggu cooldown guys Kalau bingung Atau mungkin Woi Ya kurang jauh Iya cuy harus jauh cuy Kurang jauh Tapi ya hoki-hoki yang juga bisa sih ya Kadang kalau apes ya gak spawn-spawn sih Kadang kalau apes gak pernah respon ya Nah yuk Jadi ya gitu ya Kita jaga satu lane Nanti satunya di skill jarak jauh ya Enakan gitu ya Tapi tapi nunggu yang kuning-kuning ya Nunggu yang kuning-kuning Atau yang merah-merah cuy Nah ada kuning-kuning tuh Langsung kita gasin Nah Kita sambil nongkrong disini Mungkin kalau disini bisa Tapi disini kayaknya bakal rebutan sih Kayaknya bakal rebutan ya Kalau di atas sana Aduh kok gak spawn sih wey Spawn dong Anjir cuy apes banget cuy Enggak spawn yang bawah Alah lah Oke nice Ya mungkin suruh bisa ini suruh Eh spawn Ah cooldown Apes banget cuy Cooldon Di giliran spawn yang merah-merah Gak Gak dapet Wah emang Emang rada-rada sih Emang hoki-hokian cuy Agak susah ini diakalin ya Diakalin agak susah ini Tapi kalau kalian hoki Gue rasa bisa itu ya Cari yang skill jangkauannya luas Kemudian area Jadi Lo nanti nongkrong satu tempat Kalau ada yang nongol Langsung bisa di skill ya Gitu cuy Oke dapet berapa skornya Ya ini tambah Gak dapet Gak pake temen ya Oke kita lanjut Terakhir ya Pake tim merah Pake tim merah sih Gue rasa Zuru ya Gue rasa Solusinya Pake Zuru Yang Yang satunya Pake bingom bisa Tapi bingom Terlalu ngadalin cooldown Berapa dua ya Zuru tuh terlalu Eh kok Zuru Bingom tuh terlalu ngadalin cooldown Kalau skillnya cooldown Yaudah dia Gebuk-gebuk biasa ya Bentar gue ganti Yang cooldown skill 1 ya Nah ini Culdown skill 1 Zuru yang dicari skill 1nya Biar cepat ya Oke merah sama merah Nah nice Pokoknya usahakan satu warna guys Usahakan satu warna ya Supaya misi kalian juga bisa kelar ya Kalau kalian beda warna Nanti misinya gak kelar Kalau misi gak kelar Nanti kalian gak dapet onigiri ya Gak dapet onigiri Gak dapet tiket bos ya Jadi usahakan satu warna Kecuali misinya udah kelar Nah Kalau misinya udah kelar Bebas tuh Pake king Gak sih Kalau pake king ya Pake king paling cuma Jalan-jalan doang Pake Pake sheng bisa Pake sheng bisa Skill 2 ya Skill 2 sama muter ya Ya mungkin itu bisa Daripada roger ya Mungkin itu bisa Sang hijau ya Jadi Musuh Skill 2 Kalau skill 2nya cooldown Dia bisa muter Kalau kayak roger 2 Kan skill-skillnya gak kepake Mungkin pake sheng bisa Ayo kita coba Ayo Oke cuy lanjut cuy Dan kalau kalian pengen kejar rank Usahakan pas aliansi bonus nyala ya Oke langsung skill 1 Biar cepet Anjir kalah cepet cuy Kayaknya cuy Kalah cepet sama kingnya ya Kurang ajar Awal-awal ada cuy masanya cuy Oke sih Kita nongkrong Nongkrong disini aja Oke Pake king ngeri juga ya Oke sih pada spawn Wih bawa-bawa Ah Kena semua Nice Ya itu cuy yang dicari cuy Jadi bisa cepet kesana ya Atas bawah sini oke sih Tanya Atas bawah sini oke Aduh Oke sih Dapet Ya di skill 1nya cooldown sih Mungkin atas bawah sini lebih enak Daripada yang sama yang kiri ya TNES Ya pokoknya cari skill yang lompat-lompat lah Jadi bisa ngehandle 2-2 tempat sih Oke sih dapet Ah skill 1nya cooldown Dapet Oke sih Aria-aria Oke Spawn Nice Sini lompat Nah Ya enak ya Zoro ya Ya cuy Sudah kita anggap Zoro aja lah ya Itu gak bakal keambil Ya lepas aja Atau yang sini cuy Ah kurang ajar Yang merah spawn disana dong Iya cuy Kurang ajar tuh Yang merah pas spawn disana Emang-emang hukian-hukian cuy Kalau abes banget Ya gitu udah Oke nice Paling tinggi ya Akhirnya ya Berarti gitu cuy Rotasinya ya Ya kalian bebas sih Pilih rotasi yang mana Tetap hukian-hukian Ya spawn Spawn yang merahnya tuh Yang mana Mungkin untuk tim Ijo Kalian bisa pakai si siapa Bisa pakai si Seng ya Dengan skill 2 dan skill 1nya Oh lumayan banyak cuy Dapetnya ya Dapetnya lumayan banyak ya Ngekill 200 ya Ngekill 200 Dapet 600 bonus Wah ini emang Emang beneran agak susah sih ini Ya cuy Kalian harus cepet-cepetan Buat ngekill ya Aduh Tapi emang tim biru sih Yang agak susah kayaknya ya Tapi kalian mau gak mau Harus Harus kelarin tim biru ya Mau gak mau Harus kelarin tim biru Soalnya Dapet Ini ya kan Dapet tiket lagi Buat main ya Jadi paling gak Tim biru harus kelarin Berapa kali ini Harus kelarin 10 kali Kalau gak salah Ya bener Harus kelarin 10 kali Cuy Oke kita claim Oke guys Itu aja mungkin ya Boss battle kali ini Yang jelas Kalau kalian mau boost Silahkan Kalau kalian mau skip Silahkan Tapi Kalau kalian pengen cepet Boost 4 ya Silahkan dikelarin Karena ini worth it Banget Gitu guys Oke Makasih yang udah nonton Yang belum subscribe Bro Gereka makin cepat Di video Sampai ketemu di next video Kalau gue sih ya Ya nge-push biasa aja Gak sampai keluar RD Gak sampai bakar RD Soalnya agak sayang guys Kalau gak Kalau gak dipusin ya Walaupun mungkin hadiahnya HP buat attack ya Tapi kalau kalian emang Butuh banget ini Ya gak usah dipus Atau mungkin Kalian main Gak usah pake persenan Biar kalian nanti Gajiannya disini Gitu aja sih